Penganut teori konspirasi percaya bahwa melalui propaganda media, lambat laun manusia akan mempercayai banyak Tuhan, bukanlah sebagaimana diceritakan dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sebelum kita mengetahui organisasi warisan Kabalah, kita harus memahami karakteristik dari ajalan Kabalah itu sendiri, agar kita dapat lebih mudah memahaminya. Ikuti terus videonya. Pertama, Kabalah adalah doktrin esoteris rahasia. Ajarannya bersifat rahasia, dalam hal ini sihir dan paganisme disampaikan dari satu ke satu murid secara sembunyi-sembunyi, dan hal ini sudah terjadi jauh sebelum kaum Bani Israel. Kedua, dalam Kabalah semua ciptaan berasal dari satu realitas Gawin. Intinya, alam semesta merupakan pancaran gaib Tuhan, kemudian membentuk 10 pancaran sefirot, atau tahapan pancaran dari Tuhan dalam penciptaan makhluk. Ketiga, mitos Kabalah ini menggemari konsep pancaran cahaya dalam penciptaan dunia. Cahaya yang dimaksud mirip dengan penciptaan dunia dalam mitologi Mesir Kuno, yang menyebutkan dunia berawal dari bentuk gundukan diukur. Mirip dengan kisah proses pembuatan piramida yang dibentuk dengan campuran tanah, air, serta dipadarkan dengan api dan panas matahari. Dengan bentuan dewara yang digambarkan dalam bentuk piramid dengan pancaran matahari diatasnya, seperti lambang-lambang primason. Ketiga, kabalah semua penciptaannya berasal dari pancaran ilahiyah. Semua ciptaan berasal dari Tuhan. Semua yang ada di dunia berasal dari pancaran Tuhan. Konsep ini seperti konsep paganisme Mesir Kuno yang menempatkan raja sebagai manusia paripurna yang setara dengan dewa dan harus disembah. Maka, manusia yang sejati akan serupa dengan Tuhan jika mampu menjadi sempurna. Kelima, Tuhan sebagai materi. Tuhan versi mereka yang disebut Ensof yang tak berhingga, menjelma menjadi banyak Tuhan inilah disebut Sefirot. Dalam derajat paling rendah dari Sefirot, yakni Sekina, seperti manusia, perhubungan Tuhan di dunia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Keenam, Sefirot maskulin dan feminim. Sepuluh Sefirot dalam kebalah sebagian memiliki karakter maskulin dan feminisme. Konsep ini seperti konsep mengawinkan antar dewa dalam kepercayaan Mesir Kuno. Tuhan memiliki dua bentuk, yaitu ayah dan ibu, disebut juga hokmat dan dina. Ke sepuluh aspek Sefirot tersebut antara lain, Satu, Heter-Elyon, yaitu mahkota tertinggi. Dua, Cokmah, yaitu kebijaksanaan. Tiga, Dina, yaitu memahami. Empat, Ces atau Jet, yaitu cinta atau pengampunan. Lima, Din atau Gepura, yaitu kekuasaan atau keputusan. Enam, Diparet, yaitu kasih sayang. Tujuh, Nezah atau Nesab, yaitu keabadian atau kenenangan. Delapan, Khot, yaitu keagungan. Sembilan, Yesot, yaitu fondasi. Sepuluh, Malkut, yaitu kerajaan. Dari Sefirot inilah dunia tercipta, diilustrasikan sebagai pohon yang tumbuh terbalik, yang akarnya, kedalaman, ensof dan puncaknya terdapat makbul, Sekinah, yaitu dunia. Dari seluruh urayan di atas, ada beberapa hal menjadi karakteristik ajaran mistis Kabbalah. Kerahasiaan, kegemaran atas konsep pancaran cahaya, menunggalnya Tuhan dan dunia yang menciptakannya, materialisme, dan kegemaran atas konsep persatuan maskulin feminisme. Ditinjau dari segi pemahaman Kabbalah, terdiri dari tiga ordo, diantaranya ordo hijau, ordo kuning, dan ordo putih. Ordo hijau dan kuning lebih kepada aspek penyembahan kepada disifur, sedangkan ordo putih, naris sulit untuk diidentifikasi. Karena gerakannya yang amat sangat rahasia, mereka berkonsentrasi pada misi politik. Untuk dilantik menjadi ordo putih, hanya keturunan Yahudi garis luruslah yang diizinkan menjadi anggota alku ini, dan harus memiliki gelar minister disiplik ilmu. Konsep Kabbalah ini sama dengan keyakinan paganistik bangsa Yahudi kuno yang mengikuti Mesir kuno. Dalam kitab Talmud, umat Yahudi terasa digambarkan bagaimana Tuhan memiliki sifat dan kelemahan seperti manusia. Memang tidak ada bukti sesungguhnya kaum Kabbalah ini menyembah setan, lucifer, atau patung dewa. Tetapi, menurut analisa logis, mereka cenderung mendewakan diri sendiri. Praktik mendewakan manusia dapat kita lihat dalam film yang memberi wujud kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan memiliki emosi dan kelemahan yang sama dengan manusia. Penganut teori konspirasi percaya bahwa melalui propaganda media, lambat laun manusia akan mempercayai banyak Tuhan, bukanlah sebagaimana diceritakan dalam kitab Tawurat, Injil, dan Al-Quran. Sekian ulasan singkat mengenai karakteristik Kabbalah. Video saya selanjutnya akan membahas organisasi turunan Kabbalah. Bagaimana sobat misterius? Apakah kalian percaya? Atau punya pendapat berbeda? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Insya Allah saya akan menonton video yang lebih baik lagi.